Intro Sementara itu Komisi 3 DPRD Pekanbaru menilai kondisi kerusakan jalan di sejumlah titik di Pekanbaru seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah Provinsi Riau termasuk segera menggelontorkan anggaran yang saat ini menjadi hak Pemko Pekanbaru Anggota Komisi 3 DPRD Pekanbaru Ruslan Tarigan menilai minimnya anggaran menjadi penyebab belum dilakukannya perbaikan jalan rusak di kota Pekanbaru Dirinya mengatakan seharusnya Pemko Pekanbaru mempunyai dana bagi hasil yang bersumber dari pajak kendaraan dimana seharusnya dikirim langsung untuk dapat membantu pembangunan kota Pekanbaru Dirinya berharap Pemko Pekanbaru dan Pempro Viau dapat saling bersinergi menyelesaikan persoalan kerusakan jalan yang saat ini sangat dikeluhkan masyarakat Ich ba, di Pekanbaru dananya minus karena kekurangan anggaran untuk pembangunan harusnya kan hak daripada Burka Kota Pekanbaru diberikan dicairkan ini akhir tahun dikasih, itu benye Shiqwicir kenyakhan harusnya dikasih, karena dinea bagi hasil dan impacab kenderas pemotong itu kan tidak menutang bayar pajak orang kan langsung cash kan apa yang ditahan? langsung dikasih hak Pekanbaru biar bisa membangun perbaiki jalan-jalanенко sehat CNN Baru dan juga jalan-jalan kota-kota baru ini dan juga jalan-jalan kota baru semuanya. Ada jalan provinsi, ada jalan kota, ada jalan APB. Untuk solusi jangka pendek, ia berharap segera dilakukan perbaikan jalan rusak dengan menyesuaikan kemampuan keuangan yang ada. Dorkomal Andika dan Sugiharto melaporkan.